Siang ini di Matraman, Jakarta Pusat, apakah masih atau sudah normal? Yuk kita langsung saja sapa reporter net yang ada di lokasi Delphia Nazari. Ya Delphia, masih macetka di kawasan Matraman. Akhirnya, underpass Matraman dan juga menuju ke arah Salemba ini akhirnya dibuka untuk umum. Tadi sudah dioperasikan sejak pukul setengah tujuh pagi tadi. Para petugas penunjuk jalan juga sudah mulai mengarahkan kendaraan yang akan menuju ke kawasan Rawamangun untuk melewati underpass tersebut. Ada dua dampak yang dirasakan oleh para pengguna jalan, dampak positif dan juga dampak negatifnya. Jadi dampak positifnya ini adalah pada pagi hari tadi yang merupakan waktu yang rush hour atau saat sibuk beraktifitas masyarakat. Ini tidak terjadi kemacetan yang terlalu signifikan di kawasan tersebut. Yang ini disambut baik sekali oleh para pengguna jalan. Namun, sebaliknya dampak negatif dirasakan oleh para pengguna jalan dari arah sebaliknya. Yaitu dari arah Rawamangun menuju ke jalan proklamasi terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup parah di sini. Di mana lalu lintas ini kendaraan hanya dapat melintas tidak lebih dari 10 km saja. Kondisi seperti ini sudah bisa ditemukan dari kawasan Rawamangun menuju ke jalan proklamasi. Bisa dilihat di sini sebelah saya. Dan ini dikarenakan oleh karena memang sebelumnya di jalan proklamasi ini diberlakukan sistem satu arah. Namun setelah dibukanya underpass Matraman Salemba ini memang diberlakukan rekayasa lalu lintas. Salah satunya membuka jalan proklamasi ini menjadi dua arah sehingga terjadi penyempitan. Hal ini dinilai biasa oleh pihak di SHUB jika ada uji coba terhadap sistem lalu lintas yang baru. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko. Ada perubahan alus gitu. Ada perubahan alus maka menjadi dua arah. Dua arah evaluasinya tadi kita bikin sama. Jumlah lajur dan lebarnya sama. Ternyata memang kita harus memberikan prioritas dari arah Matraman menuju ke arah proklamasi. Sebelumnya memang pihak Dinas Perhubungan dan juga Kepolisian memberlakukan atau memberikan prioritas bagi kendaraan dari kawasan Rawamangun menuju jalan proklamasi ini. Porsi jalanan yang lebih besar hingga bisa menampung mencapai empat lajur sehingga sementara di jalur sebaliknya ini hanya bisa menampung satu lajur saja. Namun bisa dikatakan hal itu tidak berjalan dengan maksimal karena masih tetap terlihat kemacetan atau antrian kendaraan di sini. Selanjutnya pihak Dinas Perhubungan dan juga berkoordinasi dengan pihak Dirlantas Polda Metro Jaya akan terus mencari formula baru pasca dibukanya underpass Matraman Salemba ini agar tidak terjadi penumpukan kendaraan lagi. Demikian Rika dan juga Adam.